Pada tutorial ketiga ini, kita akan belajar bagaimana membuat puzzle interaktif sistem pencanaan manusia. Kita buka program Adoflash CS3 Profesional. Kita cari file latihan dari sistem pencanaan manusia yang sudah disimpan ke komputer. Pilih, dan kita lakukan Open. Ini adalah file biologi sistem pencanaan manusia latihan dengan ukuran file 800x600 piksel dan background berwarna putih. Dan juga pada Penelabillery terdapat objek-objek yang nanti akan kita gunakan di dalam membuat puzzle-puzzle. Terima kasih telah menonton!